bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sebelumnya saya ucapkan selamat datang di pratikum sistem operasi 2021 langsung saja ya kita memasuki materi pratikum yang pertama yaitu pengenalan CPU simulator jadi untuk pratikum sistem operasi ini kita menggunakan CPU simulator sebagai bahan pratikum CPU simulator ini bisa kalian download di website itu banyak sekali nah CPU simulator ini banyak sekali fungsinya salah satunya yaitu CPU simulator dapat mensimulasikan CPU sederhana yang baru atau yang sudah ada langsung saja kita buka ini adalah tampilan awal dari aplikasi CPU simulator untuk menggunakannya kita buat program terlebih dahulu untuk membuat program itu kita ke menu pojok kiri bawah kita isikan nama program disini contohnya saya akan mengisikan nama programnya myprogram kemudian untuk base addressnya itu bebas tapi saya sarankan yang ada 00 nya bisa 001 atau 200 atau 002 kemudian klik add nah ketika klik add nanti program yang kita buat itu akan muncul di program list jadi program ini belum bisa kita apa-apakan karena kita harus membuat instruksi dulu sebelum kita ingin membuat program sederhana kita lakukan lagi seperti tadi di pojok kiri bawah ke frame interaction kemudian klik add new nah pada interaction ini banyak sekali kategori ada data transfer ada arimatic ada control transfer ada comparison ada input output untuk pertemuan kali ini kita menggunakan data transfer dulu di data transfer ini ada beberapa opcode yaitu ada MUP ada MPS GPS CPE dan masih banyak lagi langsung saja kita ke short operand atau sumber nilai operand kita isikan disini 5 untuk destination operand atau nilai targetnya kita pilihkan register R00 kemudian untuk membuat instruksinya kita klik new interaction kemudian close nah kita tadi menggunakan interaction MUP yang artinya berpindah jadi kita akan memindahkan nilai 5 ke dalam register R00 untuk mengeksekusikannya kita klik 2 kali maka ini tadi telah tereksekusi di general perfuse CPU register yaitu register R00 isinya adalah nilai 5 kemudian lakukan seperti tadi klik add new kemudian ini shortnya kita isikan 8 registernya kita pilih yang register 01 lakukan seperti tadi new interaction kemudian close dan klik 2 kali disini interaksi yang kita buat tadi telah tereksekusi disini telah terlihat register 01 isinya adalah nilai 8 nah untuk membuat program sederhana kita bisa menjumlahkan register 00 dengan register 01 kita klik lagi interaction dan add new kita pilih kategori arimatic nah di arimatic ini banyak juga opcode nya ada ADD SUB ada SUBU dan masih banyak lagi disini kita akan menjumlahkan yang artinya kita akan menggunakan opcode ADD value nya kita pilihkan register 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 disini kita pilih register 00 kemudian untuk yang destination atau target kita isikan register 01 lakukan seperti tadi klik new interaction kemudian close kemudian kita klik 2 kali pada interaction maka nanti eksekusinya akan berada di general purpose CPU register nah ini sudah terlihat ini sudah terbuat program sederhana yang tadi register 00 nilainya 5 ditambahkan dengan register 01 nilainya 8 sama dengan 13 seperti itu berarti ini adalah contoh program sederhana yang telah kita buat sudah selesai kemudian saya akan sedikit menjelaskan tentang fitur-fitur di CPU ini terutama di special CPU register disini ada PC PC ini artinya program counter yang berisi alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi PC ini biasanya nilainya itu sama seperti yang pada LADD ini kemudian ada SR SR ini status register yang berisi informasi yang memberikan hasil dari instruksi yang dieksekusi terakhir jadi misalnya kita tadi disini di introduction nah nanti nilai yang telah kita instruksi terakhir kali nilainya bakalan disini ini bakal terisi ketika kita lagi mengeksekusikan suatu program kemudian untuk BR ini kalau gak salah base register ini berasal dari base address yang kita buat pertama kali tadi disini nah ini perlu sesuai kemudian untuk SP itu artinya stack pointer stack pointer ini adalah register menuju ke nilai yang berada pada bagian atas jadi ini biasanya nilainya tetap karena kita gak terlalu fokus kesini juga kemudian ada IR IR ini adalah interaction register yang berisi interaksi yang sedang dieksekusikan saat ini terakhir tadi kita mengeksekusikan ini ya teman-teman kita mengeksekusikan ADD register 00 dengan register 01 telah sesuai kemudian kalau MAR ini memory address register ini adalah berisi alamat memory yang sedang kita akses jadi memory yang telah kita akses ini adalah 112 kemudian untuk meriset general purpose CPU register kita tinggal klik aja reset all disini akan teriset yang interaksi tadi telah hilang karena udah kita reset kemudian untuk menghapus interaction kita bisa disini klik delete nah maka interaction interaction ini udah kita delete ini cara gampangnya kemudian yang terakhir untuk menghapus program juga kita bisa menggunakan remove all program kemudian yes nah mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan kalau misalnya ada kurang jelas nanti bisa ditanyakan ke asistennya masing-masing oke cukup sekian penjelasan dari saya apabila ada kesalahan saya mohon maaf kepada Allah saya mohon ampun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.